Oke, sekarang mari kita lihat konsep network protokol dan layanan dari sudut pandang cyber security operation. Jadi untuk cyber security operation itu yang harus Anda pahami itu yang pertama adalah bagaimana protokol-protokol bisa menjalankan operasi dalam jaringan. Jadi kemudian kita melihat protokol-protokol yang internet, ethernet, dan internet protokol, connectivity verification, address resolution protokol atau ARC yang membaca MAC address, baru ada transport layer, kemudian ada yang namanya network services. Nah, ini sudut pandang dari jaringan. Kalau kita melihat sebuah jaringan itu ada yang namanya jaringan yang ada di rumah kita. Mungkin sekarang ini kita mengakses jaringan yang ada di rumah kita. Kemudian ada yang dari sebuah kantor. Kemudian ada jaringan dari satu gedung. Contoh di ruang lab, di ruang lab laboratorium fakultas teknik itu ya modelnya seperti ini, medium to large networks. Kemudian ada jaringan yang worldwide network. Seperti itu. Baru dari sisi jaringan juga yang harus Anda ingat itu bicara soal komunikasi client server. Komunikasi client server ini ada file client dan server communication. Jadi server menyimpan file-file dari perusahaan atau pengguna. Nah, tentu file-file itu harus bisa diakses ya. Harus bisa diakses oleh pengguna. Baru ada juga yang namanya web client server. Ini web server yang menjalankan software dan klien menggunakan software tersebut. Kalau contoh dari file client and server communication yang Nair Stanley tunjukkan sekarang gitu ya. Di e-learning kita itu ya. Saya simpan file tadi, file materi tadi ya. Kemudian, Anda bisa lihat enggak alamat URL yang di atas? Bisa lihat enggak? Yang ini, URL yang ini. Sorry, sorry. Ini ya. Ini. Nah, ini saya klik ini kan. Ketika saya klik yang itu. Kemudian, Anda lihat posisinya. Ini dia. Jadi, slide yang tadi itu disimpan di server ini. Itu contoh bagaimana kita di Unstrad menerapkan yang bagian yang pertama tadi. Jadi, file server. Kemudian, kita sebagai pengguna bisa mengaksesnya. Client and server communication. Oke. Kalau web client server. Nah, contohnya ini ya. Web client server ini. Ini web client server ini. Jadi, ada aplikasi Inspire yang kita taruh di server ini. Kemudian, kita ketik nama domainnya kita bisa akses. Itu contoh web client server. Kalau yang ini, file client and server communication. Kalau email sudah jelas ya. Email client server communication itu. Dulunya Unstrad itu punya web mail. Dulunya Unstrad itu punya web mail. Tapi sekarang, untuk email server itu, kita menggunakan Google Mail. Jadi, kita tidak lagi menggunakan web mail. Kita menggunakan Google Mail. Nih, dia langsung ke mail google.com. Langsung membuka alamat email kita. Nah, itu yang saya contohkan tadi itu maksudnya. Nah, kalau ini yang Anda pakai sekarang ya. Itu, kalau dalam Cyber Security Operation ada kata BIOT ya. BWOD, itu artinya bring your own device. Bring your own device. Jadi, seperti yang kita lakukan sekarang ya. Kita belajar menggunakan bring your own device. Kita pakai laptop kita sendiri. Kita pakai smartphone kita sendiri. Seperti itu. Nah, ini ya. Contoh, kalau misalnya gamer ya. Seperti itu. Jadi, kalau kita biasa main game. Kita bisa mengakses ya. Platform game tertentu gitu. Nah, ini contoh Surgeon ya. Ini ada sebuah film di Disney Grey's Atenomy. Grey's Anatomy yang saya tonton itu. Sampai sekarang itu bagus sekali itu. Anda bisa melihat implementasi teknologi informasi di rumah sakit. Ini contoh-contoh aja. Nah, ini dia. Kalau tadi saya contohkan itu kan ada yang namanya jaringan di level rumah, di level kantor. Nah, kalau dalam Cyber Security Operation itu yang kita kenal itu tiga tayar. Tiga tayar di dalam jaringan itu ya. Jadi, biasanya jaringan satu dan jaringan dua itu connect ke internet lewat kita sering menyebutnya EXP. Internet Exchange Point. Sedangkan larger network, connect to tayar to network, usually pakai POP, POP ya. Point of Present. Tayar tiga, ISP, connect homes and business to the internet. Jadi, antarang pakai sekarang itu tayar tiga ya. Air stand ini pakai tayar tiga dari laptop saya. Saya koneksikan ke perangkat smartphone. Kemudian perangkat smartphone itu pakai layanan ISP. Dalam anu ini di kartu halo gitu ya. Itu berarti saya pakai tayar tiga gitu ya. Nah, kalau tayar dua itu, ya lebih gede ya. Anda bisa lihat di sini yang tayar to network. Jadi, di tayar tiga dia terhubung dengan tayar dua gitu ya. Nih, tayar tiga ini dia terhubung dengan tayar dua. Pakai teknologi POP ya. Kemudian, tayar dua terhubung dengan tayar satu itu mereka pakai EXP. Internet Exchange Point. Nah, Anda lihat di sini kemampuan seorang cyber security analyst, dia mesti bisa bedakan gitu ya. Asal dari traffic yang masuk ke network. Dan destinasi dari traffic itu. Nah, konsep dasarnya untuk bisa tracing the path itu ya kita harus paham itu tiga tayar itu. Jadi, kalau kita pengguna ke tayar tiga, ya. Atau kita kadang-kadang pengguna bisa langsung ke tayar dua, ya. Bisa juga langsung ke tayar satu, tapi kita nggak akan pakai ISP gitu ya. Kalau ke tayar satu. Seperti yang dibangun oleh pemerintah Indonesia itu jaringan pendidikan nasional gitu ya. Jaringan nasional itu dia dari internet user itu dia langsung ke tayar satu. Langsung ke tiwan gitu. Jadi, lebih cepat biasanya gitu. Intinya kita harus tahu ya. Kalau misalnya tayar tiga mau mengakses internet itu harus ke tayar dua dulu. Ada ISP, kemudian harus melewati yang namanya POP dan EXP ya. Internet Exchange Point. Itu yang paling penting itu. Seperti itu. Nah, ada tools untuk kita men-tracking ya. Untuk kita men-tracking path itu. Yang pertama itu kita bisa menggunakan perintah ping. Kemudian kita menggunakan traceroute. Baru kita menggunakan web-based traceroute. Misalnya kalau kita menggunakan sistem operasi Windows ya. Kita hanya perlu masuk ke command prompt. Dan menuliskan perintah tracer. Kemudian kita menyebutkan destination network name. Ini bisa domain atau end device addresses. Dengan kita mengetik ini, enter. Maka nanti akan ditampilkan path. Jalur dari data yang ingin kita akses. Seperti itu. Terima kasih telah menonton.